Halo Assalamualaikum Moms Berjumpa lagi di channel kesayangan kita Mama Akbar Alisia Jadi kali ini aku mau bikin Ide jualan yang gak pernah sepi Banjir orderan terus nih Ini adalah tahu bakso ayam Aku bikin versi ekonomis Tapi rasa sama banget Kayak yang premium Kalian wajib banget tau nih resepnya Untuk bahan-bahannya Disini aku menggunakan 300 gram Daging ayam 5 siung bawang putih 3 sendok makan bawang goreng Dan 2 butir putih telur Terus aku tambahin 2 sendok makan saus tiram 1 sendok teh lada 2 sendok teh kaldu jamur 2 sendok teh garam Dan 3 sendok sayur Es batu Untuk menghaluskannya disini aku menggunakan Chopper Idealife Electric IL-216J Nah ini dia hasilnya Bener-bener halus banget ya Selanjutnya aku tambahin 12 sendok makan tepung tapioca 1 sendok teh baking powder Dan daun bawang Ini kita chopper lagi Tapi sebentar aja Kalau udah di chopper Ini aku buka Mau aku aduk manual ya Karena pasti bagian tinggi-pinggirnya Banyak yang gak Kecopper seperti ini Nah ini hasilnya Masih banyak tepung ya Di pinggir-pinggirnya Ini aku aduk manual aja Bagian bawah-bawahnya juga Biar tercampur rata Karena pasti banyak banget nih Bagian bawahnya juga Yang belum keaduk ya Selanjutnya sudah disiapkan Tahu goreng Ini di belah bagian tengahnya Tapi jangan sampai putus ya Kita isi dengan adonan si tahu bakso Sekitar 1 sendok makan Tekan-tekan Biar masuk ke dalam Kalau udah bagian luarnya Ini aku kasih garpu Biar bentuknya itu lebih kriwil-kriwil gitu ya Disini aku tambahkan juga tahu putih Terus ada pare yang diisi dengan adonan tahu bakso Ini bisa banget ya Dengan takaran yang barusan aku buat Ini jadi banyak banget loh Sekitar 70 Masya Allah Nah ini semua udah siap untuk dikukus Pastikan panci kukusannya harus yang besar Kalau saya disini pakai yang kukusan elektrik Pertama kita isi air dulu Jadi disini sudah ada batas airnya ya Seperti ini Lalu selanjutnya untuk layar yang pertama Ini aku isi dengan si tahu bakso yang coklat Jadi kita susun ya Nah seperti ini Disini mengukusnya aku menggunakan Idealife Food Steamer Pengukus Makanan IL-114A Lanjut di layar kedua Aku isi dengan tahu putih Dan di layar ketiga Aku isi dengan pare Jadi food steamer dari Idealife ini Kapasitasnya 4 liter Nah sekatnya ini Tutupnya anti bocor ya Dan yang pasti mudah dibersihkan Buat yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa klik tombol like-nya Lalu subscribe Dan diaktifkan notif loncengnya Biar gak ketinggalan Video terbaru dari channel Memakbar Alicia Nah ini sudah masuk semua Sudah siap kita kukus Tuh parenya cantik banget ya Warnanya seger gitu Ini aku kukus selama kurang lebih 50 menit Karena ini 3 tingkat atau 3 layer Tapi kalian kalau kukusnya sedikit Ini cukup dengan 20 menit aja Oke ini hasilnya Setelah dikukus Ini sebagian udah dicemilin dengan si kecil Jadi untuk adonan yang saya buat ini Jadi sekitar 60-70 Karena ini memang kita bikin yang versi ekonomis Tapi memang ini rasanya Gak kalah loh dengan yang premium Untuk jualnya disini Aku biasa pake mica Satu mica ini Isinya biasa dijual 10.000-15.000 rupiah Isinya boleh satu macam Dua macam Atau campur-campur kayak gini Tinggal dikasih stiker thank you Ini udah cantik banget Sebenernya setelah dikukus bisa langsung dimakan Tapi aku lebih suka digoreng dulu Untuk menggorengnya disini Aku menggunakan deep fry pan cookware Idealife IL-28DFP Diameternya 28 cm Dengan kapasitas 3,7 liter Nonstick marble design coating Kalau kira-kira sudah matang Langsung kita angkat dan tiriskan ya Kira-kira sudah namanya Kira-kira sudah matang Kira-kira sudah matang Kira-kira sudah matang selamat menikmati selamat menikmati